Arema juara Piala Presiden 2024 Jai Edges main penuh lagi dan Venezia menang Sakit hati, Bright White mau beli mantan timnya Ciesa dan 7 pemain dilepas Juventus Laga Borneo FC vs Arema FC pada final Piala Presiden 2024 Dikelar di Stadion Manahan Di menit ke-49 atau awal babak kedua Arema berhasil unggul 1-0 melalui tembakan William Pada menit ke-62, Leo Gaucho berhasil mencetak gol penyeimbang menjadi 1-1 Melalui tembakan keras dari dalam kotak penalti Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta Pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti Di babak adu penalti, Arema berhasil menceploskan semua kesempatan Sementara Borneo gagal dalam satu kesempatan sehingga kalah 4-5 Arema pun juara lagi untuk ke-4 kalinya Johor Darul Takzim berhasil melangkah ke final Piala FA Malaysia 2024 Setelah dalam pertandingan leg kedua semifinal mengalahkan Kedah Darul Aman Dengan skor 3-0 di Stadion Sultan Ibrahim Hal itu membuat CDT meraih kemenangan agregat 5-1 Pelatih CDT Hector Bidoglio kembali menurunkan Jordi Ahmad sebagai starter Namun back tim nas Indonesia ini tidak dimainkan secara penuh Karena harus ditarik keluar pada menit ke-62 Akibat cedera engkel kaki kiri Usai diperiksa selama hampir 2 menit Tim medis CDT kemudian meminta pergantian Karena Jordi Ahmad tak bisa melanjutkan laga Dan harus ditanduk luar lapangan Venezia telah merampungkan tur Belanda dalam rangkaian pramusim Tim Aswan Ecebio di Francesco mengalahkan BIC Zule 21 Sempat tertinggal lebih dulu di menit kedua oleh gol Bryden Manu Venezia melakukan comeback Mereka berbalik menang lewat gol Christian Jaitar Di menit ke-16 dan Nicolas Pierini pada menit ke-85 Back tim nas Indonesia Jai Ecebio bermain penuh dalam laga uji coba ini Laga uji coba pramusim terbaru ini bisa membuat Jai Ecebio semakin percaya diri Menatap kompetisi 2024-2025 Selama tur di Belanda Dia selalu bermain 90 menit Alnas terhancur-hancuran di pramusim Tim Aswan Luis Castro menjalani tujuh pertandingan dengan rapor kebakaran Hanya satu partai mereka menangkan Selebihnya ternoda tiga kekalahan dan tiga kali seri Kekalahan terbaru datang ketika menghadapi Granada di Nouveau Estadio Los Carmenes Bersuah klub peringkat buncit La Liga musim lalu Marcelo Brozovic dan kawan-kawan menyerah 0-1 Sebelumnya Alnas terhormat menyelesaikan pemusatan latihan dan turu peramusim di Portugal Dengan hasil berantakan pula Momen paling tragis mereka alami ketika digilas raksasa lokal FC Porto Dengan skor 0-4 Rapor merah pasukan Luis Castro terjadi meski diperkuat sederet pemain bintang Cristiano Ronaldo baru kembali bergabung dengan rekan setimnya di Alnas terhormat Pada minggu Mega bintang asal Portugal kelar menjalani liburan musim palas Setelah membela timnas Portugal di Euro 2024 Cristiano Ronaldo diakini baru bisa tampil memperkuat Alnasar Pada laga ke-8 di pramusim Mereka akan menutup tur uji coba di Semenanjung Iberia Dengan menghadapi Almeria Satu lagi klub degradasi La Liga musim lalu Selanjutnya Alnasar cuma memiliki cedah 5 hari Sebagai persiapan menyambut partai kompetitif pertama di musim baru Mereka akan bertemu Altawan pada semifinal Piala Super Saudi Martin Bradway baru saja bergabung dengan Gremio Dan mendapatkan kontrak hingga 2 tahun ke depan Kini menurut laporan Marka Sosok 33 tahun ingin membeli mantan timnya Espanol Lantaran tak senang dengan perlakuan para pentinggi klub kepadanya Hal tersebut membuat dirinya memutuskan hinggang dari klub Dan ia siap membeli mantan timnya tersebut Bradway saat ini memang memiliki dana pribadi Yang berasal dari hasil investasinya sebagai pemain Ia disebut memiliki harta kekayaan 216 juta dolar AS Dan belum jelas berapa penawaran yang ia bakal buka Untuk mengakusi si Espanol Southampton yang kembali ke Liga Premier musim ini menargetkan Carvalho Namun tawaran mereka ditolak oleh Liverpool Raksasa Liga Premier itu meminta bayaran yang jauh lebih tinggi Untuk Fabio Carvalho Setelah mereka menolak tawaran awal sebesar 15 juta pon sterling Dari Southampton Menurut The Athletic Liverpool tidak berminat meminjamkan pemain berusia 21 tahun itu lagi Tetapi transfer permanen akan membuat harga yang harus dibayarkan The Saints meningkat secara signifikan Dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2027 Liverpool berada di posisi yang tepat dalam menentukan masa depan sang pemain Newcastle United berencana untuk menyusun tawaran kontrak baru Dengan gaji lebih tinggi untuk Anthony Gordon Yang dijadwalkan kembali dari liburnya minggu ini Langkah ini diambil sebagai respon terhadap potensi ancaman kehilangan Gordon Yang merupakan salah satu pemain terpenting mereka musim lalu The Magpies ingin memastikan Gordon merasa dihargai Dan tetap termotivasi untuk berkomitmen pada klub Dengan tawaran kontrak yang gajinya lebih tinggi Mereka berada bisa memberikan isentif tambahan bagi Gordon Untuk tetap berada di St. James Park Dan menghindari potensi kepindahan ke tim lain Tottenham dikabarkan membuka pembicaraan terkait transfer striker bernemut Dominic Solanqui Yang juga merupakan target Liverpool dan Arsenal Klub London Utara berminat untuk merekrut pemain Yang menyumbangkan 19 gol di Premier League musim 2023-2024 tersebut Guna memperkuat lini serang mereka mulai musim depan Spurs kabarnya telah siap menguji Bornemut dan sang pemain Dengan mengajukan tawaran senilai 42,6 juta pon sterling Sang striker sendiri juga membuka peluang Untuk pindah apabila mendapatkan tawaran yang baik Dengan hanya beberapa minggu tersisa sebelum musim baru dimulai Barcelona berharap para pemainnya yang cedera segera pulih Kebukaran Fedri khususnya menjadi fokus Karena gelandang Spanyol itu ingin segera kembali ke lapangan Setelah mengalami cedera selama perempat final Euro 2024 Laporan terbaru dari Mundur Deportivo menunjukkan Bahwa Fedri tekun menyusun rencana pemulihannya Ia telah berlatih secara individual di Tenerife Dengan fokus pada pemulihan dari keselialatelar internal di lutut kirinya Dengan tujuan agar bugar untuk debut Liga melawan Valencia Pada 17 Agustus di Mestala Nico Schulteberg menjadi salah satu pemain terbaik Borussia Dortmund Di musim 2023-2024 Dimana saat itu mereka berhasil melaju hingga ke babak final Liga Champions Eropa Penampilan apiknya pada musim lalu membuat Schulteberg Kini diminati oleh banyak klub top Eropa Mengomentari rumor transfernya Schulteberg mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan menutup peluang Untuk mencoba peruntungan di luar Jerman Itu juga akan menjadi pengalaman pertamanya berkarir di luar negeri Karena di sepanjang karirnya sampai sejauh ini Ia hanya bermain di kompetisi dalam negeri Julian Alvarez sempat mengeluhkan dirinya yang sulit dapat banyak menit bermain di Manchester City Pemain asal Argentina itu pun diakini mau angkat koper demi dapat waktu bermain penuh Dilansir dari Mirror Manchester City kini ambil keputusan untuk menjual Julian Alvarez Agen Julian Alvarez akan tiba di kota Manchester pekan depan Pihak klub dan sang agen kemudian akan berrekosiasi untuk penjualan Alvarez Manchester City diakini siap menjual Julian Alvarez di rentan harga 40-50 juta euro Jika dirupiahkan setara 706 miliar rupiah sampai 882 miliar rupiah PSG tengah membidik Nico Williams dari Atletic Bilbao di bursa musim panas ini Menurut laporan jurnalis RMC Sport Les Parisian serupanya mengamankan sang pemain untuk hadir ke Paris Williams memiliki klausul kontrak 58 juta euro Mereka berupaya mengajar kesepakatan personal dengan sosok berdarah Ghana Namun laman dari Sport mengaklaim jika pengerjaan akan berakhir sia-sia Lantaran pilar Los Leones itu menolak asa merapat ke Paris Seiring penolakan yang diberikan kepada PSG Les Parisian segini harus mencari pemain lain AC Milan masih berhasrat mengamankan Yosuf Foufara dari AS Monaco Kuna merealisasikan hal tersebut Mereka siap membuka penawaran baru Kuna membawa pemain Prancis merapat ke sisi merah kota mode Milan sempat membuka penawaran di angka 17 juta euro Dan Les Monegasquez menolak asa klub untuk membawanya hengkang dari state Louisville Monaco sejauh ini hanya mau melepas pilarnya di angka 35 juta euro Menurut laporan Coriri di Lusmark Rossoneri siap membuka penawaran 3 juta euro lebih besar dari penawaran sebelumnya Rumor terkait masa depan David Dehia tengah menguat Sang pemain berpotensi mentas di Italia Lantaran komunikasi antara mantan kipar Atletico Madrid dengan Fiorentina tengah berjalan Menurut laporan Alfredo Pedula Ada diskusi anyar terkait perekrutan sang pemain Bakal terjadi dalam 24-48 jam ke depan Eropa tetap menjadi prioritas sang pemain dan potensi merapat ke Fiorentina lumayan dekat Masih perlu dilihat bagaimana potensi sang pemain kembali mentas di Eropa Ia bakal menjadi rakrutan mumpuni bagi tim asal Florence Di bawah arahan Raffaele Paladino di musim depan Villarreal ingin mengamankan burha mayoral dari Getafe Namun laporan dari jurnalis Relevo Matteo Morito mengaklaim jika deal antara mantan pemain Real Madrid dan Villarreal akan berakhir prematur Tim asal Valencia disebut akan melanjutkan negosiasi Tes medis pada sang pemain sudah dilakukan 4 pekan lalu Ada masalah pada lutut sang pemain dalam cinderanya didapatkan Maret lalu Dan kondisi tersebut belum ditangani dengan baik Lantaran masalah tersebut Villarreal yang sudah membuka penawaran 20 juta euro pun menarik diri lantaran enggan mengambil resiko Pelatih Juventus Tiago Muta telah meminta Federico Ciasa untuk pergi Jurnalis Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa ada 7 pemain lainnya yang perlu meninggalkan Juventus pada bursa transfer musim panas ini Dalam daftar tersebut seperti Hanya Ruggani yang nasibnya jelas karena Juve telah mencapai kesepakatan untuk meminjamkannya ke Ayak dan sang backtengah juga telah menyetujuinya Juventus kabarnya telah menaikkan penawaran mereka kepada Atlanta untuk gelendang Tunku Miners Demi mempercepat proses transfer pada musim panas ini Menurut kabar dari Corriere dello Sport Juve ingin menyelesaikan transfer sang gelendang Timnas Belanda dalam waktu 7 hari ke depan Dengan meningkatkan penawaran sebesar 48 hingga 50 juta euro dengan bonus sekitar 5 hingga 7 juta euro Itu masih dibawah permintaan harga dari Ladea Namun cukup mendekati dengan total mahar bernilai 55 juta euro Striker belia Borussia Dortmund Yusofo Mokoko digabarkan telah sepakat untuk hengkang dan bergabung bersama klub Ligue 1 Perancis Olimpik Marseille dengan status sebagai pemain pinjaman Kabar ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan Karena agen Mokoko juga telah menyinggung soal peluang hengkangnya sang klien pada musim panas 2024 Kabar terbaru yang diungkapkan oleh Fabrizio Romano Bahwa peminjaman Mokoko ke Marseille juga akan disertai dengan opsi pembelian secara permanen di akhir masa peminjamannya Pada musim panas 2025 mendatang Masa depan Victor Rock masih menjadi bahan pembicaraan di Barcelona saat mereka bersiap menghadapi musim baru Pemain asalah Brazil itu tidak lagi diminati dan gagal tampil mengesankan bahkan di pramusim Sehingga memaksa Barcelona mempertimbangkan untuk melepas sang penyerang Victor Rock juga tidak kekurangan peminat Dengan sejumlah klub Eropa dan Arab yang tertarik untuk mendapatkan jasanya Namun Rock tampaknya ingin membuktikan dirinya dan baru-baru ini Menolak tawaran dari raksasa Arab Saudi Al-Hilal Demikian dilaporkan Fabrizio Romano Nicolas Pepe telah mencetak kesepakatan dengan klub Spanyol Villarreal Menandatangani kontrak 2 tahun dan menandatangani kontrak sebagai agen bebas Setelah tahun yang singkat di Turki dengan Trabzonspor Pemain berusia 29 tahun itu mencetak 5 gol dalam 19 penampilan di Turki Mengantongi kepindahan kembali ke salah satu dari 5 liga top Eropa Pepe memiliki kesempatan untuk membuktikan diri sekali lagi di level tinggi Pepe akan langsung bekerja dengan Villarreal Sebelum bermain di La Liga Pepe harus bermain di Laga Ujicoba Melawan Borussia Dortmund dan Brickton Safi Simons akan kembali ke RB Leipzig dengan status pinjaman sekali lagi PSG juga merasakan hal tersebut sebagai yang terbaik untuk pemainnya Menurut wartawan Ben Jacobs Simons diatur untuk bergabung dengan Leipzig dengan status pinjaman tanpa opsi beli PSG tidak pernah mempertimbangkan penjualan permanen Percaya bahwa peminjaman lain akan lebih baik untuk mengembangkan Simons Dan memperkirakan nilai pasarnya akan meningkat Selama masa peminjamannya pertama di RB Leipzig Simons tampil dalam 43 pertanian di semua kompetisi Mencetak 10 gol dan mencetakkan 15 asis Pemain internasional Kanada Derek Cornelius Setelah bergabung dengan Marcel dari klub Sweden Malmo Tim Ligue 1 Prancis mengumumkan pada hari Minggu Marcel belum merilis rincian keuangan transfernya Namun beberapa media olahraga mengutip sejumlah 4 juta euro Yang dibayarkan kepada Malmo Cornelius menandatangkan dikontrak dengan Marcel yang berlangsung hingga 2028 Back tengah berusia 26 tahun yang memiliki 26 caps internasional Ia pindah ke Malmo pada tahun 2023 Membantu mereka memenangkan gelar Liga ke-23 Dia adalah rekrutan musim panas kelima Marcel Sebelumnya sempat ada rumor bahwa AC Milan mungkin akan gagal menandatangkan Emerson Royal Sebab Milan dan Tottenham tak menemukan kata sepakat soal harga jual sang back Kini ada kabar mengejutkan bagi fans Milan Rossneri dan Tottenham masih terus bernegosiasi soal transfer Emerson Milan disebut sudah melayangkan tawaran pada Tottenham Proposal terkini AC Milan untuk Emerson Royal Senilai 15 juta euro plus bonus Menawaran itu tampaknya sudah mulai melulukan pendirian Spurs Pasalnya Spurs kini mulai mencari back kanan baru Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano Sofyan Amrapa tidak disertakan dalam tur pramusim Fiorentina Karena mereka yakin pemain asal Maroko itu akan dijual sebelum dimulainya musim reguler Media Turki fanatik mengaklaim bahwa Fenerbahce yang dilatih Hussein Mourinho Telah mengajukan tawaran untuk pemain asal Maroko tersebut Laporan itu mengaklaim bahwa Fenerbahce dan Mourinho bertekad Untuk mendatangkan pemain internasional Maroko tersebut ke klub Dan tawarannya telah dinaikkan menjadi 12 juta euro Namun jumlah ini masih kurang dari banderola Viola sebesar 15 juta euro Sebagaimana kontraknya akan berakhir pada musim panas mendatang Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami Simak terus berita-berita terbaru lainnya Dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Terima kasih telah menonton!